Di beberapa video saya sebelumnya, kalian mungkin melihat saya membuat desain berjenis desain isometrik. Desain berjenis isometrik ini lumayan mudah dibuat di Affinity Designer. Hal tersebut tidak lepas dari fitur yang disediakan oleh Affinity Designer, yaitu Isometric Panel. Fitur ini menurut saya merupakan salah satu fitur andalan Affinity Designer, di mana kalian mungkin tidak akan menemukannya di aplikasi pengolah desain lainnya. Selain itu, penggunanya juga cukup mudah. Kalian bisa coba mengikuti video tutorial kali ini untuk memahami tentang cara bagaimana membuat desain isometrik di Affinity Designer. Secara default, panel ini tidak muncul, jadi kita harus mengaktifkannya di menu View, kemudian Studio, kemudian Isometric. Untuk pertama kali, kalian akan disajikan sebuah tombol yang bertuliskan Modify Grid, yang berisi pengaturan isometriknya. Langsung saya klik. Kita coba gunakan pengaturan dasarnya saja, jadi saya akan langsung menutupnya dengan menekan tombol Close. Di sini kita melihat pada bagian Current Plane, terdapat tiga buah kubus atau kotak, di mana masing-masing bertuliskan Front, Side, kemudian Top. Di bawahnya terdapat Plane Editing Options, yang akan kita bahas setelah ini. Untuk mempermudah kalian memahami fungsi isometriknya, mari kita langsung mulai praktik membuat sebuah kubus, persis seperti gambar yang ada di bagian Current Plane. Kita coba yang seperti ini. Oke, sebelumnya saya akan mencoba memunculkan Grid, dengan menekan tombol Comment dan tanda petik, jika kalian menggunakan Mac. Atau kalian bisa menekan tombol View, kemudian memilih Show Grid. Seperti ini. Jika kalian lihat, di sini ada tombol Edit in Plane. Jadi, ketika tombol ini ditekan atau dipilih, objek apapun yang kita buat akan secara otomatis dipasang kepada Plane atau bidang yang sedang aktif. Dan pada contoh kali ini, saya akan memilih bidang Front atau Depan. Otomatis Grid-nya juga akan berubah, jika kita menekan Plane yang berbeda. Sekarang saya akan mencoba membuat sebuah persegi. Persegi yang kita buat persis seperti bagian biru pada contoh ini. Hal ini dikarenakan kita memilih Plane atau bidang depan, atau yang seperti ini, seperti bagian berwarna biru. Jika kita membuat persegi, otomatis dia akan terbentuk seperti ini. Tidak seperti biasanya. Jika biasanya kita membuat sebuah persegi, bentuknya akan seperti ini. Tapi jika kita menggunakan opsi Edit in Plane, otomatis persegi yang akan kita buat akan menjadi seperti ini. Kita beri warna biru juga, supaya mirip dengan kubus yang ada di sini. Oke, mungkin seperti ini. Setelah itu kita akan mencoba membuat sisi lainnya, yaitu adalah sisi di bagian samping sebelah sini. Jadi kita menggunakan Plane atau bidang Side. Kemudian kita bikin perseginya. Seperti ini. Warnanya akan saya ubah. Menjadi warna abu-abu seperti ini. Nah, bagian terakhir yang akan kita buat adalah bagian atasnya. Tentu saja kita menggunakan bidang top atau bidang atas. Klik. Kemudian kita buat di bagian atasnya. Seperti ini. Warnanya saya ubah lagi. Oke. Seperti ini. Penggunaan Edit in Plane juga berfungsi, selain untuk objek, juga bisa kita gunakan untuk membuat teks. Jadi misalnya saya ingin membuat teks di bagian depan sini, otomatis saya klik tombol Front. Kemudian saya tambahkan teks. Seperti ini. Saya ubah warnanya. Nah, jadi seperti ini. Jika kita ingin menambahkan teks di bagian sini, otomatis kita harus menggunakan bidang yang ini. Saya tambahkan teks lagi. Warnanya saya ubah. Kemudian di bagian atas. Sampai disini saya yakin teman-teman sudah paham penggunaan isometric panel ini. Jadi fungsi utamanya adalah untuk membantu kita membuat desain origin isometric. Jadi misalnya disini saya ingin menambahkan bagian lantai dari kubus ini. Saya tinggal menekan tombol top pada bagian current plane-nya. Kemudian saya mulai menggambar. Saya gambar disini. Sampai ke sini. Fungsi layernya juga sama dengan desain-desain seperti biasanya. Jadi untuk menaruh bagian lantai yang saya akan beri warna hijau disini. Lantai ini akan saya letakkan di bawah kubusnya. Nah otomatis dia layernya harus kita pindah ke bagian bawah. Seperti ini. Nah ini adalah konsep dasar dari penggunaan isometric panel dengan fitur edit in plane. Sekarang kita akan mencoba menggunakan fitur selanjutnya yaitu fitur plane. Oke saya jelaskan sedikit. Jadi perbedaannya adalah jika tadi kita langsung menggambar pada bidang sesuai dengan pengaturan. Dengan menggunakan fitur fit to plane. Kita bisa membuat shape atau bentuk seperti biasanya. Kemudian kita bisa mencocokkan objek yang kita buat kepada bidang yang sedang aktif. Oke sekarang saya akan mencontohkan dengan membuat sebuah bintang. Saya bikin artboard baru saja. Nah jika kita membuat artboard baru otomatis nanti kita harus mengulang langkahnya yaitu menekan tombol modify grid. Karena ini masih grid yang biasa. Setelah itu saya close saja kita pakai pengaturan dasarnya. Oke sekarang saya akan menonaktifkan fitur edit in plane-nya. Kemudian saya akan coba menggambar bintang. Saya menggunakan shape ini. Start tool. Saya beri warna biru lagi seperti yang pertama. Oke. Jika kita menekan tombol fit to plane. Dengan bagian current plane-nya top. Hasilnya akan seperti ini. Saya ulangi. Saya undo. Undo transform. Oke. Jika kita mengklik fitur plane dalam keadaan current plane-nya front. Otomatis dia akan menjadi seperti ini. Jadi bagian depan dari bintang ini sama persis dengan kubus yang kita buat sebelumnya. Saya kecilkan sedikit. Sekarang agar bintang ini menjadi terlihat seperti tiga dimensi. Saya akan menduplikasikannya. Saya duplikatkan dengan cara menekan command C. Atau di windows mungkin ctrl C. Kemudian saya paste dengan menekan tombol command V. Ya jadi disini sudah ada dua bintang. Bintang satunya akan saya beri warna yang lain. Biar lebih mudah. Saya akan menggeser bintang yang ini ke belakang. Seperti ini. Kemudian menaruhnya di bagian belakang. Pertama saya akan menambahkan sebuah kotak disini untuk memunculkan efek tiga dimensinya dengan menggunakan pen tool. Saya akan beri warna. Saya akan hapus warna pada stroke-nya. Seperti ini. Selanjutnya adalah pada bagian ini. Saya akan menggunakan pen tool lagi. Saya beri warna yang berbeda. Selanjutnya pada bagian ini. Saya akan menggunakan pen tool lagi. Di bagian ini ada bagian yang tidak terlihat. Jadi saya akan taruh disini saja. Saya beri warna. Terus saya akan pindah posisi layarnya ke belakang. Seperti ini. Saya beri warna yang mirip ini. Kemudian bagian selanjutnya adalah bagian sini. Saya akan menambahkannya dengan menggunakan pen tool juga. Seperti ini. Selesai. Sekarang kita coba lihat tanpa ada grid. Seperti ini hasilnya. Baik, sekian tutorial kali ini. Jika ada yang ingin kalian tanyakan terkait fitur dasar dari isometrik, kalian bisa bertanya di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!